Hai Oke pada video kali ini kita akan ngebahas tentang mail server Hai nah di mana kita fungsi kan si server ini sebagai mail server supaya PC laptop dan server ini bisa berkomunikasi melalui domain email gitu kayak misalnya kayak kita sehari-hari melakukan email dengan Gmail yahoo dan lain sebagainya sekarang kita buat email versi kita sendiri dengan memanfaatkan server yang ada di Cisco paket tracer langsung aja kita masuk ke desktop nah kita masukin IP di addressnya dulu untuk server 20.1 slashnya 24 setelah itu kita masuk ke menu service ya tolong temen-temen perhatikan tadi kan kita masuk di menu desktop ya sekarang kita masuk ke menu service di sini kita pilih service untuk email nah untuk email yang ada di sini kita aktifin SMTP dan pop3 nya di menu on kalau misalnya misalnya di kalian off kalian on in jadi SMTP dan pop3 ini adalah protokol untuk email gitu nah disini domainnya bebas misalnya domainnya itu adalah misalnya haris.com jadi nanti nama emailnya siapa lalu kan ada ad ya ad-nya itu adalah haris.com jadi kayak gitu misal disini kita bikin username sama password dulu kita bikin tiga yang satu untuk server yang dua untuk client kita admin password admin user-nya 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 kita add tambahkan jangan lupa reset ini ya ini domainnya sama user2 passwordnya juga user2 kita tambahkan nah konfigurasinya kayak gitu aja untuk main server di servernya sekarang kita masukin emailnya itu di setiap rangkat kita masukin dari si server dulu kita masuk ke menu desktop nah nanti kan ada tampilan ini ya kita cari tampilan menu untuk email nah di bawah ini yang ini nah disini kita isi dulu profile-nya your name-nya ini namanya bebas misalnya namanya haris kalo gue namanya admin aja nah emailnya yang tadi kita bikin kan ada tiga user ya admin ad-nya haris.com kenapa haris.com karena tadi di menu domain name kita setnya haris.com gitu incoming mail server kita masukin IP server emailnya disini IP servernya 10 10 20.1 outgoing mail servernya juga masukin IP si servernya server yang bertugas sebagai mail server kalau udah username-nya admin passwordnya admin admin terus kita save nah jadi kayak gini ini jadi ibarat itu tadi kita masukin email sama password gmail kita gitu gmail atau email atau yahoo kayak gitu sekarang kita setting di PC ya desktop pilih yang gmail jurnanya misalnya user1 jurnanya selamat menikmati 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 selamat menikmati